Pemirsa politikus Partai Demokrat Herman Heyron menyatakan koalisi Indonesia Maju sudah sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jakarta. Namun Partai Golkar, Parpol, tempat RK, Bernaung justru belum mengambil keputusan apakah akan mengusung RK di Jakarta atau mengusung RK di Jawa Barat. Mengingat elektabilitas Ridwan Kamil ini masih lebih moncer di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta. Titah Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan menjadi penentu siapa yang akan diusung oleh koalisi Indonesia Maju di Jakarta. Bila partai politik koalisi belum juga satu suara. Di sisi lain pemirsa Prabowo juga dilema. Bila mengusung Anis ibarat membesarkan anak macan untuk Pilpres 2029 namun mendorong RK masih kalah pamor dengan Anis dan Ahok di Jakarta. Lantas siapa jagoan Prabowo Subianto di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan juga Pakar Politik Adi Pryaitno. Selamat petang semuanya. Kita menuju pertama ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli pihak Demokrat menyampaikan bahwa koalisi Indonesia Maju sudah bersepakat ya untuk mengusung RK. Untuk persoara hari ini Golkar masih pada standing point? Belum menentukan sikap atau seperti apa Bang Doli? Saya tidak tahu ya apa yang disampaikan soal saudara Herman Heron itu kapan dan apa yang dibicarakan. Karena setahu kami, saya kan selalu mendapatkan informasi dari Fah Erlangga ya yang selalu berkomunikasi intensif dengan para ketua umum-ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Nah setahu kami bahwa untuk pilkada di Jakarta dan Jawa Barat, itu kami masih membutuhkan atau membutuhkan waktu ya untuk membicarakan itu nanti kembali bersama-sama dengan pimpinan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah tapi kalau ditanya pandangan Golkar, pandangan Golkar per hari ini ya, kalau bicara tentang soal Ridwan Kamil, kami masih merekomendasikan ya idealnya Ridwan Kamil itu untuk tetap dicalonkan di Jawa Barat. Nah dengan berbagai pertimbangan ya yang selalu saya sampaikan, tentukan kita ini yang paling utama dalam kompetisi, dalam kontestasi itu utama pilkada ini kan kita mau menang. Tentu apakah itu calon partai Golkar atau calon partai Gerinda atau partai Demokrat, partai PAN yang didukung bersama-sama oleh Koalisi Indonesia Maju, pasti kita ingin menang gitu. Nah tentu ingin menang itu kita harus melakukan perhitungan dari berbagai variabel ya, yang salah satu variabelnya itu adalah hasil survei, tingkat elektabilitas dan seterusnya. Nah makanya karena memang pendaftarannya masih jauh ya, masih kira-kira dua bulan lagi, saya kira masih kami semua di Koalisi Indonesia Maju insya Allah masih punya cukup waktu untuk mencermati perkembangan ya. Nanti sampai pada akhirnya mana pasangan yang terbaik yang akan diusung oleh partai Golkar bersama-sama dengan partai politik yang lain, dengan Gerinda, PAN, Demokrat dan yang tergabung oleh Koalisi Indonesia Maju. Doli, kalau dari Golkar tampaknya seraknya Ridwan Kamil itu maju dari Jawa Barat, elektabilitasnya lebih tinggi di sana. Nah lantas kalau dari Golkar sendiri, untuk Jakarta ini siapa lagi nama yang kemungkinan akan digadang-gadang atau mungkin juga akan diusulkan oleh Golkar untuk Jakarta? Ya, sampai sekarang kan kami juga belum memutuskan apa-apa, apalagi termasuk mencabut ya, mencabut surat mandat yang sudah Golkar berikan kepada kader-kader kita. Nah selama ini kan yang sudah kita berikan surat mandat di Jakarta itu kan tiga nama, Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Erwin Aksa, dan kemudian Pak Ahmad Zaki Iskandar. Nah tentu kan saya kira kalau kita bicara tentang Koalisi Indonesia Maju, ya bukan hanya nama-nama yang berasal dari Golkar, bukan hanya kader-kader partai Golkar, tentu juga nanti akan kita kaji secara bersama-sama dari kader-kader partai Gerindra, kata kader partai Demokrat, kader partai PAN, mungkin dari PSI, mungkin dari partai-partai yang lain yang sebetulnya mungkin patut juga untuk kita exercise ya, untuk kita tampilkan, untuk kita sampaikan, dan kemudian kita uji nanti elektabilitasnya seperti apa. Oke, baik Golkar masih merekomendasikan RK di Jawa Barat, kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, apakah dengan sikap dari partai Golkar yang merekomendasikan RK untuk di Jabar, akan mempengaruhi sikap politik dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung RK di Pilgub Jakarta? Ya, perlu saya sampaikan bahwa kalau kami untuk Jabar, apakah untuk Jakarta, semua itu kan harus kita diskusikan baik-baik ya. Semisa mungkin kami kalau bisa mengusung calon itu adalah bersama teman-teman Koalisi Indonesia Maju ya, dan tentu pengennya menang. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, bisa saja kita masing-masing punya dasar dan argumentasi ya. Nah, tapi masing-masing pihak juga nggak akan bisa mengambil keputusan sendiri, karena tidak ada satupun partai, ya, anggota Koalisi Indonesia Maju juga yang memiliki cukup kuota untuk maju. Kalau memang mau bicara dalam konteksnya, apa namanya, kekoalisian, ya saya pikir memang harus tetap kita berbicara semua ya, mengedepankan komunikasi yang memang selama ini sudah berlangsung dengan baik. Jadi, saya agak terganggu kalau model pertanyaannya seolah-olah kita semua saling bersih keras, memaksakan yang satu pengen di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang satu pengen di Jakarta, padahal de facto sama-sama pengen yang terbaik. Pengen di dua provinsi besar ini, ya, kita bisa memenangkan pemilihan kepala daerah, ya, dan tentu ke depan, ya, pasti akan diputuskan, ya, baik buruknya akan menjadi pertimbangan, ya, apakah Pak Ridwan Kamil Maju di mana, di Jawa Barat atau Jakarta, kami nggak akan ada intensi untuk memaksakan. Iya, karena hal-hal seperti ini kan harus dihasilkan dari, disepakati berdasarkan komunikasi yang baik, apakah partai politik, apakah orang yang bersangkutan itu nggak bisa dipaksa, ya, kita kembalikan dulu, apakah orangnya sepakat, apakah partai politik tempat yang berasal sepakat. Nah, ini harus-harus, apa namanya, benar-benar kita perhatikan. Oke. Kalau partai politik tempat yang berasal sepakat, tapi orangnya, ya, yang bersangkutan tidak sepakat juga nggak bisa. Bahkan kita, ya, partai gerendera juga nggak bisa memaksa kader-kadernya sendiri. Jadi, buat maju di pilkada manapun, ya, nah, pokoknya intinya, intinya kita pengen yang terbaik, ya, buat koalisi ini, ya, istilahnya Pak Prabowo, kalau tanya soal Pak Prabowo, juga pengen yang baik, ya, pengen misalnya di Jawa Barat menang, di Jakarta kalau bisa menang. Tapi kalau tahu, pada akhirnya misalnya kita udah upaya, ya, pengen menggalang koalisi yang kemarin bagus, ya, pengen menang, memang tidak bisa, ya, tercapai upaya kita tersebut. Ya, nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga bagi kami, ya, karena memang politik itu kan penuh dengan kemungkinan, ya, ke depan itu penuh dengan kemungkinan. Kita kan selama ini kan hanya bicara di dua provinsi, kita nggak bicara di 34 provinsi. Kalau bicara di 34 provinsi, apakah bisa nanti misalnya di 34-34 ini kita fix bulat, ya, dengan format Koalisi Indonesia Maju yang sudah ada. Saya pikir itu nanti, apa namanya, akan banyak dinamikanya. Baik, nanti kita akan mendengar suara dari Mas Adi Prajirno soal RK ini sebaiknya dimajukan dari Jawa Barat atau di Jakarta. Dan kira-kira nanti Prabu Subianto ini suaranya akan kemana? Memutuskannya, apakah RK tetap saja di Jawa Barat atau mungkin RK sebaiknya di Jakarta? Sesaat lagi kita akan bahas. Tetaplah bersama kami. Ya, saya ingin mendengar suara dari Mas Adi Prajirno. RK ada yang dikatakan lebih baik di Jawa Barat. Ada yang mengatakan RK sebaiknya di Jakarta. Kalau kita lihat dari hitung-hitungannya sudut pandang Prabu Subianto, menurut Mas Adi, Pak Prabowo ini, cenderungnya RK nanti akan ditempatkan di mana sih untuk dalam pilkada? Ya, saya kira memang tidak ada orang yang akan pernah tahu persis bagaimana kecenderungan sikap politik Prabu Subianto. Tapi karena Kim itu sudah berkomitmen akan menjadi partai politik yang solid dalam koalisinya, pasti yang dikalkulasi itu adalah soal bagaimana potensi kemenangan yang akan didapatkan oleh calon-calon yang diusung oleh Kim ya. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan instrumen survei, tentu Rituan Kamil itu akan jauh lebih mudah untuk menang di Jawa Barat dibandingkan bertanding di Jakarta. Karena apapun, kalau bertanding di Jakarta melawan Anies Baswedan, ini bukan perkara yang mudah tentu saja. Di tengah popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang saya kira per hari ini juga cukup menjulang, termasuk misalnya soal kemungkinan Anies itu diusung oleh partai politik di luar Kim. Jadi dalam kalkulasi untung dan rugi secara politik inilah sepertinya, Kim pastinya akan memproyeksikan siapapun nanti yang keluar namanya untuk diusung maju dalam Pilgub Jawa Barat ataupun Jakarta adalah orang yang berpotensi untuk menang. Dalam konteks itulah, bacaan-bacaan kita yang kemudian memiliki data-data statistik misalnya, kalau Rituan Kamil di Jawa Barat, kemungkinan besar memang akan jauh lebih mudah untuk bertanding dan memenangkan pertarungan politik. Apalagi misalnya, kalau Rituan Kamil di Jawa Barat ini dipasangkan dengan kader-kader partai yang dari partai koalisi yang ada di Kim. Misalnya berpasangan dengan Deddy Mulyadi, berpasangan dengan Desi Ratnasari ataupun Bima Arya, saya kira ini akan menjadi satu kekuatan politik yang nyaris tanpa ada lawan tanding di Jawa Barat. Mungkin saya selalu mengatakan ini tentu tanpa ingin mendahului gandak Tuhan. Kalau Rituan Kamil di Jawa Barat misalnya berpasangan dengan Deddy Mulyadi ataupun dengan Desi Ratnasari ataupun Bima Arya, rasa-rasanya tidur aja bisa menang. Kan itu biasanya kan guyuban-guyuban yang muncul. Tapi di Jakarta, Rituan Kamil berpasangan dengan siapapun, mungkin dengan kader-kader Gerindra, mungkin dengan kader PSI seperti Kaisang, ini memang membutuhkan kerja politik yang cukup keras. Jadi dalam konteks itulah kemudian kalau kita yang melihat dari jauh memang potensi kemenangan Rituan Kamil jika berkompetisi di dua tempat ini di Jawa Barat jauh lebih unggul. Tapi Mbak Tisa sama Gita, bahwa persoalan apakah Rituan Kamil maju di Jakarta ataupun di Jawa Barat, ini tentu keputusan politiknya sangat tergantung bagaimana keputusan-keputusan politik empat partai yang ada dalam koalisinya Prabowo Subianto. Oleh karena itu, satu sisi Kim ini saling menguatkan, tapi pada sisi yang lain, partai-partai politik yang ada di dalamnya, tentu ini mutual interesting. Artinya setiap partai itu relatif. Tidak bisa misalnya memutuskan kepentingan politiknya sendiri tanpa ada persetujuan partai politik yang lain. Kalau kita yang melihat dari jauh misalnya ada kecenderungan bahwa Golkar sepertinya memang lebih ingin Rituan Kamil itu maju di Jawa Barat. Sementara tiga partai yang lain yang ada dalam Kim, misalnya seperti PAN, seperti Partai Demokrat, dan bahkan kemudian Gerindra, itu kan sangat terlihat misalnya lebih menyukai Rituan Kamil bertanding di Jakarta dibandingkan dengan yang lain. Pada level inilah sepertinya akan terjadi komunikasi dan kompromi politik yang pada akhirnya akan memutuskan Rituan Kamil di Jawa Barat. Maaf, saya harus potong dulu Mas Adi. Ya, sebelum itu mungkin singkat Mas Adi, artinya potensi dari Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung di luar nama RK itu besar nggak? Misalnya mengusung Anis atau ada nama-nama lain itu besar nggak? Karena Gerindra ini saham politiknya kan paling tinggi di Jakarta, karena kursinya paling tinggi di antara partai koalisi. Singkat Mas Adi. Kalau Pak Cartaikin mendukung Anis rasa-rasanya sulit ya. Sekalipun misalnya Anis mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan Prabu Subianto, tapi tidak bisa itu disimplifikasi, apalagi misalnya disedahanakan bahwa seakan-akan Prabu Subianto akan menjadikan Anis sebagai salah satu orang yang dilirik. Gerindra itu banyak kadernya di Jakarta, di Jawa Barat juga ada kadernya, yang saya kira Gerindra dalam banyak hal akan memprioritaskan kader terbaiknya. Nah yang kedua, memajukan Anis misalnya dari partai-partai Kim, ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Oke, kita dapat poinnya Mas Adi. Karena kesibu-kesibu 24 itu masih kuat sampai saat ini. Anis itu apapun adalah antiteks keadaan lawan politik yang tentunya tidak akan mendapatkan dukungan dari partai-partai Kim. Oke baik, sekarang kita akan konfirmasi ke Bang Habib. Ada rencana Anis ingin meminta bertemu dengan Prabu Subianto. Nah nama Anis Baswedan sendiri apakah diperhitungkan atau sama sekali ya sudah tidak diperhitungkan. Mas Habib, apakah ada nama Anis Baswedan ini dalam bursa yang digodok oleh dari Gerindra sendiri? Halo Bang Habib, bisa di-unmute? Untuk Gerindra, terus terang nama Anis itu hampir-hampir enggak ada di konstituen kami. Hampir-hampir enggak ada. Faktornya bisa macam-macam. Apakah terimbas pilpres atau memang bentuk respon masyarakat Jakarta itu yang kritis, sangat kritis terhadap incumbent, siapapun incumbent-nya. Jadi memang ada kecenderungan kalau di Jakarta ini tokoh baru yang akan menang. Nah tapi dalam konteks politik, ya kita enggak bisa menutup kemungkinan sama sekali. Ya enggak mungkin kita dukung Anis, enggak bisa juga. Ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Oke, masih terbuka peluang berarti ya Bang Habib? Sampai last minute nanti. Kalau ditanya dalam konteks politik normatif, terbuka peluang ya memang semua belum tertutup ya. Belum tertutup, tapi seberapa besar dan lain sebagainya saya katakan tadi. Kalau untuk Gerindra, nama tersebut hampir-hampir enggak ada di konstituen kami. Oke, Bang Habib, spill dong siapa saja kemudian nama-nama yang ada di konstituen Gerindra? Untuk Pilgut? Banyak ya. Bagaimana disampaikan kemarin teman-teman ada Pak Budi Jiwandono, ada Pak Sarah, macem-macem ya. Di antaranya yang dua yang paling saya ingat itu. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Doli dulu. Bang Doli, kalau misalnya nama Anis ini terbuka peluang enggak sih untuk Partai Golkar berkomunikasi dengan Anis Baswedan khususnya di Pilgut Jakarta ya? Ya, kalau kami kan selalu ingin memprotaskan kader terbaik kami ya. Kader internal ya. Karena ya Alhamdulillah kita juga, kader gol kami kan banyak sekali kadernya ya. Yang kita anggap cukup bisa berkompetisi di berbagai daerah. Jadi kalau misalnya kami masih punya kader internal, kenapa kita harus, apa namanya, men-endorse kader yang lain gitu. Nah, tetapi kan, tapi kami juga sudah sepakat ya di Koalisi Indonesia Maju, bahwa nanti keputusan-keputusan gini, kita kan punya sejarah yang manis ya, sejarah yang indah gitu, waktu menghadapi Pilpres. Jadi soliditas yang sudah terbangun di Koalisi Indonesia Maju ini, sampai sekarang terbangun dengan baik. Jadi apapun yang diperhitungkan, direkomendasikan oleh Partai Golkar, pasti pertama kali akan didiskusikan dengan partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Nah, di luar dari partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju, saya kira nanti kita akan bicaranya juga kembali bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju itu. Apakah kita perlu mendukung kader di luar, kader partai politik yang ada di Koalisi Indonesia atau tidak, itu tergantung kesepakatan bersama saja. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, bagi Gerindra sendiri, yang paling penting itu satu, elektabilitas ataukah kader internal? Di-unmit dulu, Bang Habib. Sebagaimana partai politik lain, kami sangat realistis. Kalau bisa, kami gubernur atau kepala daerah. Kalau tidak bisa, kami wakil kepala daerah. Kalau tidak bisa lagi, dari partai-partai, apa namanya, satu koalisi kami. Baik kepala daerah maupun wakil kepala daerahnya. Kalau tidak bisa juga, ya enggak ada masalah juga bagi kami. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya siapa kemudian calon yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih banyak Bang Habib, Bang Doli, dan juga Mas Adi atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.